Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Roti Subuh Halo sahabat pencinta batu akib dan batu permata Dimanapun sahabat berada Semoga kita selalu dalam keadaan baik Sehat jasmani dan rohani Dan tak lupa banyak rezekinya Oke sahabat Roti Subuh ya Karena sekarang lagi viral ya Kasus Almarhumah Pina dari Cerebon Menjelang tujuh hari ya Oke ya sahabat tercinta semua Roti Subuh ya Sepandai-pandai tupai melompat Pastinya tupai itu belum pernah Dan tidak pernah bersekolah Bahkan memiliki jasa Oke daripada kita bicara yang gak karuan Yang gak ada paedahnya ya Langsung saja Kali ini Roti Subuh mendapatkan kiriman Dari Bosam Sudin ya Bosam Sudin Dari mana nih Dari Oh Jakarta Selatan Nah lah warga Jakarta Semoga berbahagia dan sehat selalu Dan ini gak tau ya Bosam Sudin mengirimkan apa Ini pokoknya mantep banget ya Oke Sekaligus Kita Langsung aja Unboxing Ini udah Udah Apa Udah apalah pokoknya Langsung saja Cekki.sap Oke Sahabat Roti Sumpuh Nah ini dia ya Pengirimnya dari Bosam Sudin Asal dari Jakarta Selatan Jalan Kabung Nah ini untuk Eric Game Stone ya Alamatnya Oke Langsung saja Kita bongkar ya Penasaran apa yang dikirimkan oleh Bosam Sudin Bismillah Siap Ini pasti dalamnya itu adalah batu Oke Ini sudah kosong ya Paketnya ini saja Yang dikirimkan oleh Bosam Sudin Kita lihat Apa ini Satu batu Nah Apa ini Siap Wah Mantap sekali Bentuknya Bentuk terompak Dan ini Oke Batu kelapa Ring saya Sepuluh Siap Bosku Jadi hari ini Kita akan membuat Cincin batu kelapa Untuk Batu Yang Berbentuk Apa ini Jenis Trompak Nah Kurang dapat Kameranya Wiss Kenapa sih ini Burang-burang Begini ya Oke Langsung saja lah Kita eksekusi Daripada berlama-lama Nunggu kameranya Biar fokus Kita lanjut Oke Kita buka saja Nah ini sudah terlepas Selanjutnya Kita siapkan Batu kelapanya Sahabat Lanjut Oke Kita ambil terlebih dahulu Serpihan batu kelapa Sahabat Kemudian Kita hamplas Bagian kulit luarnya Ya Oke Sahabat roti sumbu Nah ini kulitnya Sudah kita kupas Oke Setelah terkupas Seperti ini Kemudian disini Sudah tersedia Cetakan ya Yang roti sumbu Buat Ini untuk ukurannya Kita menggunakan Dua setengah Dikali Dua setengah Lebih ya Seperti ini Langsung saja Kita cetak Sesuai dengan Ukurannya Kita menggunakan Spidol disini Sahabat ya Seperti ini Sahabat Oke Oke Sahabat roti sumbu Setelah kita cetak Seperti ini Kemudian Selanjutnya Kita potong Sahabat ya Oke Sahabat Roti sumbu Setelah kita potong Potong Menjadi dadu Seperti ini Kemudian Kita berikan Lubang Ukuran Lubang Jarinya Lanjut Oke Sahabat Roti sumbu Pemberian Lubangnya Untuk Lubang Jari Sudah Selesai Kemudian Kita Hamplas Kembali Kita hamplas Bagian Kulit Dan Luarnya Lanjut Oke Sahabat Nah Ini Sudah Berbentuk Seperti ini Untuk Botok Kelapanya Kemudian Kita tempelkan Satu Per satu Seperti ini Sahabat Kita tempelkan Kembali Ini Lubang Lubang Jarinya Agak Lumayan Besar Ya Menggunakan Ukuran Ring Nomor Sepuluh Ini Sudah Berpasang Tapi Masih Agak Kurang Ya Oke Disini Ada Satu Lagi Seperti Biasa Kita Potong Menjadi Dua Kemudian Kita Tempelkan Disini Oke Sahabat Roti Sumbuh Nah Setelah Tertempel Seperti ini Kemudian Kita Bentuk Sementara Kita Buang Untuk Samping Pokoknya Kita Bentuk Lanjut Saja Samping 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 oke sahabat untuk sementara kita bentuk seperti ini terlebih dahulu oke sahabat roti sumbu setelah berbentuk seperti ini agar dalamnya sambungannya tidak terlihat kita berikan bubuk dari batok lapak juga ini bubuknya kita taruh di dalamnya disini tipis-tipis saja sahabat seperti ini oke kemudian kita berikan lem oke ini sudah terisi semua ya kita berikan lem lagi oke mantap sekali sudah terisi semua ya kita simpan terlebih dahulu dan disini sudah roti sumbu untuk sediakan ya kepingan batok lapak nah ini untuk tempat batu akhirnya seperti ini kemudian kita polak menggunakan pinsil atau kita gambar ya sahabat oke kita langsung saja kita gambar disini setelah tergambar lanjut kita bor kita lanjut ke proses pengeboran sahabat ya oke sahabat nah untuk proses pengeborannya sudah selesai kita bentuk seperti ini ya seperti terompah namun cuaca ini sudah mulai agak panas jadi langsung saja kita bentuk menggunakan hampla selanjut oke sahabat roti sumbu nah ini dia ya hasil pembentukannya kita buat seperti ini ini lumayan rumit juga ya walaupun apa bentuknya seperti ini ini lumayan deh pokoknya bikinnya oke berikutnya langsung saja kita pasang disini ya sahabat kita cari posisi yang bagus agar hasilnya tidak miring-miring kita cek ya oke siap dirasa sudah sesuai untuk ukurannya kemudian kita tempel kemudian kita tempel menggunakan lem disini oke kita tunggu sampai mengering oke ini sudah mengering sahabat ya sudah lemnya sudah mengering kemudian sesuai dengan pesanan kita berikan lilitan kawal tembaga seperti ini kita pelan-pelan saja deh pokoknya deh nah kita mulai dari sini aja biar nekuknya nanti tidak terlalu rumit ya karena lumayan banyak banyak lekukan disini siap untuk sementara kita lem yang disini terlebih dahulu oke kita tunggu lagi sampai mengering nah ini dia sahabat ya untuk lilitan kawal tembaganya pun sudah terpasang bentuknya seperti ini ini tinggal proses pembentukannya oke kita lanjut bentuk aja oke sahabat nah untuk pembentukannya sudah selesai kita bentuk seperti ini kemudian nah ini untuk apa dalamnya ini kita rapikan ya menggunakan kawal oke lanjut saya lanjut oke oke sahabat roti sumbu nah ini untuk proses pembentukannya pengeborannya pun sudah selesai selanjutnya kita ke finishing sahabat nah ini dia ya hasilnya seperti ini mantap sekali oke untuk finishing hamplus pertama kita gunakan hamplus yang paling kasar disini ukuran 150 kita gosok-gosok sebuahnya kita telah selesai di hamplus ukuran 150 kita lanjut ke hamplus berikutnya ukuran 240 nah ini sudah agak lebih halus prosesnya sama kita gosok-gosok bagian luar bagian dalamnya kita gosok-gosok kemudian kita lanjut lagi ke hamplus berikutnya hamplus ukuran 400 ini sudah lebih halus prosesnya sama kita gosok-gosok terus dan untuk hamplus terakhir kita gunakan hamplus ukuran 1500 disini ini sudah paling halus dan jangan lupa berikan ini pengkilap bodi motor kita setelah kita gosok-gosok lagi bagaimana hasilnya simak terus tonton terus sampai selesai lanjut oke sahabat rohati sumbuh nah ini sudah selesai bentuknya seperti ini sudah mengkilap dan ini hampan terakhir ukuran 1500 oke seperti ini mantap mungkin kita sebagai bahan perbandingan seperti ini oke ya kemudian selanjutnya kita pasang ya kita pasang batunya kering batok lapanya sahabat sudah oke semoga tidak ada sesuai dan pas oke sudah ya sudah jadi nah ini belum dilem juga sudah lumayan merekap sudah dijamin tidak jatuh ya seperti ini kemudian selanjutnya kita berikan lem agar lebih menempel oke sudah selesai sahabat rohati sumbuh ya cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe rohati sumbuh tutup sampai disini salam berjumpa kembali salam batu akik rauh di jari salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mantap selamat menikmati